Intro Menangkap ikan dengan cara tradisional mempunyai kelemahan Tetapi kelemahan itulah yang menjadikannya kelebihan Karena habitat dan populasi ikan tidak terganggu Oh ya, namaku Denny Aku menguasai berbagai macam cara menangkap ikan Karena itu, teman-teman memanggilku Denny Manusia Ikan Denny Manusia Ikan Apa kabar sahabat ikan? Senang rasanya Denny Manusia Ikan menemani sore kalian Sore ini, Kak Denny bermain-main sendirian dengan menenteng Google Karena dia berencana untuk snorkeling sendirian Namun dari kejauhan dia melihat sesuatu yang mengalihkan perhatiannya Oh, rupanya Kak Denny melihat Bapak yang tengah memasang tiang untuk perahu layarnya Pak, lagi ngapain Pak? Pak, lagi ngapain Pak? Ekan Denny, mau kemana nih? Lagi masang ini, perahu layar Oh, perahu layar ini namanya Pak? Kalau nama ilmiahnya apa nih? Namanya ilmiahnya ini dikenal kalau di dunia olahraga laut, selling Selling ya Pak? Iya, berlayar ya Terus sekarang kita harus ngapain? Ini mau pasang layar nih Pasang layarnya ya Pak? Saya bantuin ya Saya bantuin Pak Pak, ini tiangnya ini terbuat dari apa Pak? Dari aluminium Oh, pantesan tadi saya angkat nggak terlalu berat juga Iya, soalnya untuk menghindari tenggelam juga kan di laut Menghindari tenggelam jadi digunakan bahan yang nggak terlalu berat Yang lebih ringan, iya Tarik kesini Oke, kita pasang Pak, ini nggak pakai mesin Pak? Enggak, ini hanya angin saja Hanya menggunakan? Iya, angin Lalu mengendalikannya gimana Pak? Nanti kita ada kemudinya juga di sana Kemudinya? Iya Nah, yang tiang ini satu lagi ini namanya apa nih? Ini namanya boom Boom Ini harus di clip disini Kunci disini ya Oh, disangkutkan disitu Lalu Kita tarik ini Masuk disini Oke, diikat lagi Cara ikatnya nggak jauh dari dulu kita belajar pramuka Oh gitu? Seperti ini Mengikat simpul aja Pak? Iya, simpul aja Cara kerjanya disini kita tarik Disini Disini Itu dilepas aja Ini Mas Denny mau kemana bawa alat snorkeling? Oh tadi saya kan di jalan-jalan, saya lihat pantai bagus, kayaknya enak buat snorkel Oh iya Iya Mas Denny sebelum kita berlayar kita pakai lap jacket dulu ya Pakai lap jacket Untuk menjaga keamanan di laut ya Oke Mas tolong bawa lap jacketnya Mas Yuk Sekarang kita pakai lap jacketnya dan bersiap untuk berlayar Ini dipakai Untuk mengendalai ini susah nggak sih Pak? Nggak Nggak susah Ini bisa dibesarin lagi disini Oke sekarang udah siap, kita tinggal turun ya Mas Mas, buat dulu turunin ini Mas Nah kita turunin ya Pak Ini berat banget ya kayaknya Ya lumayan lah Agak 60 kilo 60 pokoknya iya Kita turunkan perahunya pelan-pelan ya Dan mari berangkat Pak Sampai jumpa Tuh lihat sahabat ikan Seru ya Kak Denny dan Pak Dadang bersama-sama menaklukkan angin yang memicu timbulnya arus Kak Denny memang hebat Sahabat ikan tau tidak Di sebagian besar negara Berlayar dinikmati sebagai rekreasi Atau sebagai kegiatan olahraga Berlayar rekreasi Dapat dibagi menjadi balap dan jelajah Wah, lihat Perahu yang ditumpang ikan Denny terbalik Waduh Ini pasti akibat angin yang berhembus kencang Dan karena angin yang kencang itu Membuat arus juga kencang Pasal Tidak Tidak Dan Tidak Tidak Tiap Cukurlah, Kak Denny kembali dalam keadaan selamat Pak, ternyata susah juga ya Pak, main apa namanya, sailing ini Anginnya terlalu kuat ini Anginnya terlalu kuat, tapi biasanya kalau angin kuat itu bukannya mempengaruhi kita jalannya itu makin cepat ya Ya, kalau untuk yang udah profesional mungkin lebih bagus Ya udah deh Pak, kalau gitu makasih banyak Tadi belum sempat smurf Oh ya, ya Dari pinggir aja ya Pak Makasih Pak Ya, sama-sama Setelah Kak Denny mengucapkan terima kasih, ia pun pamit imin strokling sendirian Jihui, snorkeling lagi Melihat keindahan bawah laut lagi Jangan kemana-mana Setelah yang satu ini, Kak Denny akan menemui kalian lagi Jangan kemana-mana ya Jangan tolong Jangan kemana-mana